Hari ini saya akan mengajarkan kalian cara membuat pintu yang dibuka dengan kunci menggunakan skrip di dalam permainan. Pemain perlu mendapatkan kunci dan berinteraksi dengan pintu untuk membukanya. Pertama, kita akan membangun sebuah pintu dan sebuah kunci. Pilih kunci, klik Properties, klik Add Component, di dalam komponen Trigger, temukan Indirect, dan ubah Text. Di bawah skrip, tambahkan skrip, klik di sini, buat variable player, pilih tipe variable boolean, ubah namanya menjadi key, dan hilangkan centang pada value. Klik komponen, temukan set xx to xx, di expression, temukan properti seret player yang baru saja dibuat ke sini, klik property, klik player file, dan klik key, kemudian konfirmasi. Setelah itu, seret ke set xx, ubah false menjadi true, ini berarti pemain telah mendapatkan kunci. Perhatikan, player variable adalah atribut dari player, yang ada di player file, kemudian buat agar kunci yang telah berinteraksi menghilang, untuk menghindari interaksi berulang. Selanjutnya, di komponen, temukan set get word object property to xx, klik get word object, pilih kunci, klik group, klik ins aktif, biarkan false tetap tidak berubah. Di dalam logic, temukan wait xx second, ubah angka menjadi 10, setelah menunggu 10 detik, biarkan kunci muncul kembali. Salin skrip ini, dan ubah false menjadi true. Dengan cara ini, pemain yang berinteraksi dengan kunci dapat mencatat bahwa mereka telah mendapatkan kunci, sekaligus kunci tersebut akan menghilang, lalu muncul kembali setelah 10 detik. Selanjutnya, kita akan mengedit skrip pintu untuk memeriksa apakah pemain memiliki kunci. Pilih pintu, klik properties, klik add component, dan di dalam komponen trigger, temukan trigger, cari when trigger is entered by, klik skrip, dan edit skrip. Di bagian logic, temukan if xx sama dengan xx, dan seret ke dalam skrip. Klik expression, temukan property, seret objek ke dalamnya, lalu klik property, klik character, klik character. Klik controlling player, klik player file, dan klik key, kemudian konfirmasi. Seret ini ke dalam skrip di atas, dan ubah false menjadi true. Selanjutnya, di komen, temukan set get word object property to xx. Klik get word object, pilih pintu, klik group, dan biarkan x active tetap false. Di dalam logic, temukan wait xx second, dan ubah angka menjadi 10. Salin skrip ini, dan ubah false menjadi true. Klik komen, seret set xx to xx ke dalam skrip, salin skrip pertama, seret objek ke sini, dan biarkan false tetap tidak berubah. Skrip untuk memeriksa apakah pemain memiliki kunci sudah selesai. Kemudian, saya juga ingin membuat pintu memberikan respon kepada pemain yang tidak memiliki kunci seperti mati. Tambahkan skrip, di komen, temukan execute self comment, seret objek ke dalamnya, klik komen, klik character, klik character, dan klik kill. Dengan begitu, semuanya sudah selesai. Ayo coba sendiri! Terima kasih telah menonton!